Hal tidak biasa dilakukan oleh Kepala Daerah bersama pejabat yang ada di lingkungan Pemkap Bangka Selatan dalam mempromosikan produk lokal. Kali ini, Bupati dan Pejabat berlenggak-lenggok menjadi model dadakan untuk mempromosikan batik lokal khas Bangka Selatan. Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekra Nasda Kabupaten Bangka Selatan secara resmi meloncing batik lokal khas Bangka Selatan di lapangan bola Merdeka Tobowali. Launching batik dengan motif berbagai potensi daerah tersebut, diawali dengan parade peragaan busana oleh Bupati dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkap Bangka Selatan, serta disaksikan ratusan masyarakat Bangka Selatan. Bupati dan sejumlah pejabat menjadi model batik lokal tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap produk lokal karya warga Bangka Selatan. Ketua Dekra Nasda Bangka Selatan, Elizia Riza Herdavid mengatakan, batik yang dilaunching tersebut merupakan karya desainer asal Bangka Selatan. Dirinya merasa bangga dengan hadirnya batik lokal karya warga Bangka Selatan, sehingga nantinya bisa dijadikan salah satu ikon daerah. Perasaan saya itu luar biasa ya, mereka bisa gelaran setelah ini bisa kita hadirkan di sore hari ini ya. Jadi jangan terlalu dekat ya, jangan terlalu dekat, atur jarak, retakkan tangan, ya retakkan tangan, jadi apa yang saya harap ini terjadi, dan ini adalah batik ini yang ini didesain oleh Riki. Dan juga kalau sudah penuh di depan bisa atur barusan di belakang atau di samping dan nanggapnya. Sementara itu Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid menukung pengembangan batik lokal tersebut. Salah satunya PMK Bangka Selatan akan mewajibkan penggunaan batik lokal tersebut pada hari kerja yang telah ditetapkan. Kita berharap ini bisa diberi oleh lembaga-lembaga vertikal, termasuk mitra-mitra, termasuk bangsung selbabnya. Jadi kalau hari kami pakai batik itu, pakailah batik yang buatan lokal dari Kabupaten Bangka Selatan. Jadi bahannya lokal, penyahitnya lokal, kemudian desainer juga orang lokal. Jadi ini serba lokal, maka kami menginginkan seluruh masyarakat Bangka Selatan bisa terlibat untuk memberdayakan batik ini sehingga bisa populer di kemudian hari ini. Diharapkan batik lokal khas Bangka Selatan bisa dikenal oleh masyarakat luas dan pengrajin serta desainer batik lokal bisa kembali bangkit. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Blitung, Wiwin Suseno Ainyus melaporkan.